Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulisutara mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap seorang wanita di Manado. Wanita tersebut diketahui bernama Meita Angelita John Ripua alias Mita yang merupakan seorang mahasiswi yang terjerat kasus judi online. Kasubdit Cyber Polda Sulut AKWP Ari Sulistio menjelaskan, mahasiswa ini juga adalah seorang selebgram di mana kasusnya terjadi pada bulan Oktober 2023. Jadi kan yang bersangkutan itu kan ada perkara dengan kita itu kasus judi online. Jadi karena dia sudah terbukti sebagai tersangka judi online sehingga kita akan melakukan tahap 2 dan perkara itu sudah P21. Namun yang bersangkutan pada saat akan kita serahkan kepada JAKSA atau JPU yang bersangkutan tidak berada di tempatnya. Dan informasinya yang bersangkutan keluar dari Manado. Dan saat ini sedang kami tindak lanjuti dan kami cari yang bersangkutan. Dan nantinya pasti akan kita serahkan ke JPU untuk ke depannya. Sebuahnya kami menyarankan kepada keluarga tersangka ataupun dari tersangka sendiri bagus. Istilahnya sebelum kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP dari kepolisian lebih bagus menyerahkan sendiri. Sehingga nantinya mungkin ada pertimbangan dari JAKSA atau Hakim terkait keputusan yang akan dia terima. Pihak Ditreskrim Sus Pol Dasulut meminta kepada tersangka agar bisa segera menyerahkan diri agar dapat ditindak lanjuti sesuai SOP dari kepolisian. Karena mungkin nantinya ada pertimbangan dari JAKSA atau Hakim terkait putusan yang akan diterima. Kompol Ari menambahkan tersangka yang masuk sebagai DPO ini telah terbukti sebagai tersangka judi online. Di mana pada saat Ditreskrim Sus akan melakukan tahap 2 kegejaksaan, tersangka telah meninggalkan kota Manado. Ali Paskual Kompas TV Manado, Sulawesi Utara